Halo, selamat sore Tribuners. Saya Daniel Damanik saat ini berada di Galeri Nyoman Warta yang ada di Bandung. Hari ini rencananya bila sayap, selubung sayap Garuda IKN akan dikirim ke Ibu Kota Negara yang baru, Kalimantan. Nah, kita saat ini masih menantikan proses si pelepasan, keberangkatan dari bagian-bagian dari Garuda IKN ini. Nah, yang di depan ini, yang Anda saksikan saat ini, merupakan contoh atau manekin istana negara yang akan didirikan di Ibu Kota Negara yang baru, di IKN. Seperti inilah miniaturnya yang akan diberangkatkan nanti. Menurut informasinya, yang akan diberangkatkan itu menggunakan kontainer. Ini contohnya, ini adalah bagian sayap Garudanya. Ini bagian kepala Garuda. Dan di bagian ini, direncanakan merupakan kantor presiden, kantor kepresidenan. Dan beberapa waktu yang lalu, kami juga sempat mewawancarai Bapak Nyoman Warta. Beliau menyampaikan bahwa di bagian ini, nanti di bagian sini akan menjadi tempat ruang terbuka hijau. Jadi, di dalamnya akan, ini akan terlihat menjadi sumber cahaya alami. Dan akan ditanami oleh pepohonan. Dan Nyoman Warta juga menyampaikan beberapa waktu yang lalu, bahwa ini merupakan berbahan dari kuningan yang akan dilapis dengan patina. Ya, akan dilapis dengan patina. Untuk beberapa waktu pertama, nantinya kuningan ini akan berubah warna menjadi seperti berwarna karat. Ya, berwarna karat. Dan jika terkena hujan, terkena matahari, tidak akan merusak. Namun, kualitasnya akan tetap terjaga. Dan akan berubah menjadi kehijauan. Jadi, dari miniatur ini bisa kita lihat bagian belakangnya, mirip seperti sayap burung Garuda yang sedang dikepakan. Dan bisa dilihat, ini beberapa pengunjung juga yang ada di workshop Nyoman Warta. Ini dari kejauhan bisa dilihat seperti apa miniatur dari Garuda yang akan berdiri megah di Ibu Kota Negara yang baru. Ini bagian belakangnya. Nah, di sini bisa kita lihat beberapa penari juga sedang bersiap untuk proses pengiriman dari Garuda IKN. Yang ada di workshop Nyoman Warta yang ada di kawasan Bandung. Tepatnya di Setra Duta, Kabupaten Bandung Barat. Di sini juga bisa kita lihat beberapa karya-karya seniman kebanggaan Indonesia, Bapak Nyoman Warta. Selain miniatur patung IKN, ada juga patung dari Bapak Pendiri Bangsa, Bapak Insinyur Soekarno. Demikian untuk laporan sementara. Tetap perbaru informasi Anda di Facebook, live Facebook Tribun Jabar, dari Youtube Tribun Jabar, Tribun Periangan, dan tribuncerbon.com. Terima kasih. Sampai jumpa pada program dan laporan-laporan terbaru dari Tribun Jabar.